Ketika menonton video ini, kita akan bahas pedang apa saja yang mempunyai efek kemampuan yang paling unik. Langsung saja, check this out! Berbicara bajak laut tak lengkap rasanya jika kita tidak membicarakan tentang senjatanya. Berbagai bentuk senjata mereka gunakan dalam bertarung dan bahkan kadang mereka menggunakan senjata untuk pertahanan. Nah, bentuk dari senjata mereka pun bermacam-macam. Ada berbentuk pistol, tongkat, ataupun pedang. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa pedang yang digunakan oleh bajak laut. Nah, pedang dari mereka ini mempunyai efek yang unik dalam bertarung. Ini bisa menambah daya serang dari pengguna pedang tersebut. Nah, bahkan ada satu pedang yang mampu merubah dirinya menjadi binatang tertentu. Oke, berikut ini adalah 8 pedang dengan efek kemampuan yang unik. Versi Tamagon Pak! 8. Magai Electric Sword Pengguna dari pedang ini adalah Magai. Thunder Lord atau Magai adalah bajak laut New World terkenal yang bersebutu dengan Shirohige. Magai adalah seorang penekar pedang. Meskipun kemampuannya masih belum diketahui, namun dianggap cukup tinggi. Nah, pedang yang dimilikinya cukup unik. Pedangnya mampu mengeluarkan efek listrik. Entah bagaimana caranya dia mampu menyalurkan listrik melalui pedangnya. Pedang ini meningkatkan kerusakan yang terjadi. Apakah kemampuan ini berasal dari buah iblis? Dial, Electro, atau metode lain saat ini belum diketahui. Di anime, keahliannya sebagai pemain pedang sudah cukup baginya untuk bertarung melawan wakil laksamana Doberman untuk menghentikannya. Keren juga nih kalau si Magai ini ditampilin lagi nantinya buat bertarung. 7. Kinemon, Fire Slash Sword Pengguna dari pedang ini adalah Kinemon. Fog Fires Kinemon adalah seorang samurai dari negeri Wano, penggawa keluarga Kozuki, dan juga anggota dari 9 Sarung Merah di Wano. Sebagai anggota dari 9 Sarung Merah Kozuki Oden, Kinemon adalah salah satu samurai terkuat di Wano. Dia dicatat oleh Orochi sendiri sebagai ahli pedang yang luar biasa. Keahliannya memiliki fleksibilitas yang tinggi, mampu menggunakan dua pedang sekaligus. Kinemon memiliki gaya pedang yang disebut Kitsunebi Ryu, atau yang secara harfiah berarti gaya rubah api. Entah bagaimana dia mampu menghasilkan, menyerang, dan memotong api dengan salah satu pedangnya. Dia dapat menggunakan teknik ini untuk membersihkan jalan dari smell dan bahkan memotong ledakan berikutnya, yang disebabkan oleh peledaknya setelah dinyalakan. Debesan pedangnya disempurnakan dengan api yang cukup kuat untuk melukai naga, meskipun sisiknya lebih kuat dari baja. Menurut kalian, bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah kemampuan pedangnya ini nanti berguna di saat Perang Ahur Wano nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. 6. Kaken Flower Sword Pengguna dari pedang ini adalah Vista. Flower Sword Vista adalah komandan divsi kelima bajak laut Shirohige. Dia adalah salah satu anggota kru yang paling menonjol dengan menggunakan senjatanya. Vista memiliki penggunaan yang luar biasa dalam imu dua pedang, bahkan Mihawk mengakui keahliannya. Vista bahkan berhasil menangkis serangan Mihawk yang cukup kuat untuk menembus sebuah kapal perang. Di anime, dia juga bisa memblokir peluru dengan pedangnya untuk melindungi sekutu dari tembakan saat melarikan diri. Vista diketahui memegang sepasang pedang dengan gagang ungu. Efek dari pedangnya adalah menghasilkan kelopak bunga. Ini benar-benar unik. Dalam versi animenya, beberapa serangannya menghasilkan kelopak bunga merah yang sesuai dengan julukannya, bunga pedang. Vista sejauh ini hanya memproduksi kelompak mawar, tetapi menyebutkan bahwa ia berhasil menghasilkan kelopak bunga jenis lain juga. Apakah ini berarti dia pengguna buah iblis? Atau pedangnya yang memakan buah iblis? Apa pendapat kalian? 5. FOSA FIRE SWORD Pengguna dari pedang unik ini adalah FOSA. FOSA adalah komandan divisi ke-15 dari Bajak Lohot Sirohige. FOSA ini sangat setia kepada Bajak Lohot Sirohige, karena ia bersedia mengambil resiko hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Ace dari eksekusi selama perang di Marineford. FOSA ini tampaknya adalah seorang pendekar pedang, meskipun kemampuannya masih belum diketahui. Dia memegang katana dengan gagang berbentuk persegi, dan entah bagaimana caranya, dia mampu merubah pedangnya dengan efek api. Apakah kemampuan ini bersal dari buah iblis atau teknologi baru sampai saat ini masih belum diketahui? Nah, di animenya, dia ditunjukkan melakukan ini dengan cerutunya, yang mungkin menunjukkan bahwa pedang itu dilapisi dengan beberapa cairan yang mudah terbakar. Sekali lagi, ini masih belum dapat dipastikan. 4. Lau Kikoku Pengguna dari pedang unik ini adalah Trafergal the Waterloo. Lau juga dikenal sebagai Sargion of Death, adalah seorang bajak laut dari North Blue dan Kapten Sata Dokter dari Bajak Laut Hati. Dia adalah salah satu dari 12 bajak laut yang disebut generasi terburuk. Lau mempunyai pedang unik yang bernama Kikoku. Dengan pedangnya ini, Lau mampu bahkan melawan seorang wakil laksamana seperti Smoker, karena ia mampu membetulkan senjatanya dengan GT milik Smoker. Nah, pedang ini mempunyai kemampuan unik. Berbeda dengan tebasan pedang lainnya, tebasan pedang Lau ini tidak membuat lawannya terluka atau berdarah, tetapi memberikan efek memotong bagian tubuh musuhnya untuk sementara, dan memanipulasi spasial di roomnya yang memberikan jangkauan. Nah, melalui room ini, ia dapat memotong-motong orang tanpa melukai mereka, dan menempelkan bagian-bagian yang terpisah dengan cara apapun pengguna inginkan. Pedang yang dikombinasikan dengan kekuatan buah iblisnya ini memungkinkan dia untuk memotongasi banyak orang sekaligus. Dia akan sangat mudah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. 3. Spandam, Fangfried Oke, di data selanjutnya kita punya Fangfried. Pedang ini dimiliki oleh Spandam. Spandam adalah mantan kepala SP-9 dan CP-5. Dia saat ini melayani di bawah CP-0. Nah, pedang Fangfried ini memakan Zouzou no Mi dan menjadi pedang gajah. Fangfried dapat berubah menjadi hybrid pedang gajah, dan bahkan gajah yang berbentuk penuh atas perintah Spandam. Berkat dari buah iblis ini juga memberikan Fangfried kehidupan dan pikirannya sendiri. Namun, mengingat keterampilan Spandam yang terbatas dalam permainan pedang, sangat bergantung pada Fangfried untuk perlindungan dan keahlian Fangfried sendiri yang tak terbatas, yang tak banyak bisa dikatakan sebagai kemampuan dari pedang ini. Fangfried dapat berubah menjadi berbagai bentuk dan beradaptasi dengan lawan-lawannya. Dia bisa menjadi seberat gajah sambil mempertahankan kelenturan pedangnya. Cara dari penggabungan buah iblis dan senjata ini masih belum diketahui. Hanya ilmu yang tergila, Dr. Vegapunk yang bisa melakukan semua ini. 2. Brook Soul Solid Pengguna pedang unik selanjutnya adalah Brook. Soul King Brook adalah musisi bajak laut topi jerami. Nah, Brook ini juga mempunyai pedang yang sangat unik. Brook menggunakan jenis pedang yang disebut Shikomizu, pedang yang disembunyikan di dalam tongkat. Tongkat ini memiliki bentuk seperti tongkat payung. Nah, setelah time skip, Brook telah menamai pedangnya Soul Solid, karena dia mengembangkan kemampuan untuk melapisinya dengan aura jiwanya. Pedangnya ini bisa menghasilkan aura dingin layaknya es. Dia juga menyebut bahwa suku lengan panjang telah membantunya menajamkan pedangnya. Pedang milik Brook ini bukan pedang biasa. Keistimauan dari pedang ini adalah asal usulnya. Pedang ini diklaim dari tanah kematian, yang membuatnya menjadi pedang yang lebih dingin dari es. Mungkin efek Yomi Yomi yang membuat Brook bangkit lagi, dan juga membawa kekuatan dari pedangnya tersebut. 1. Fujitora Grafito Pedang unik terakhir dimiliki oleh Admiral Angkatan Laut, Fujitora. Pedang Fujitora ini sangat unik. Pedang ini masuk ke dalam tipe pedang Shikomizu. Fujitora menggunakan Shikomizu bersamaan dengan kemampuan buah iblisnya. Hubungan antara kedua faktor ini belum dijelaskan, meskipun tampaknya ia menyalurkan kekuatannya melalui pedang. Seperti yang ia tunjukkan, ketika ia mengarahkan pedang ini ke Trafergar Laut untuk menciptakan medan gravitasi untuk menjebak laut. Fujitora menggang pedangnya dengan cara mencengkram terbalik, dengan bilahnya menunjuk ke arah yang berlawanan dengan jarinya. Mungkin ini adalah ciri khas menggunakan pedangnya hingga bisa dialiri kekuatan buah iblisnya. Uniknya, ia selalu menggunakan kekuatan buah iblisnya bersamaan dengan pedangnya. Bentuk dari pedang ini juga begitu unik. Ini juga sangat cocok dengan tipe desain dari Fujitora yang seperti memegang tongkat saat berjalan. Pedang apalagi yang menurut kalian mempunyai efek kemampuan yang unik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. The Last World Terima kasih sudah menonton.